Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube aku ya pada video kali ini saya akan mereview jersey interhub musim 2019 pas 2020 ya seperti ini jersinya jadi jersey interhub ini telah resmi dirilis oleh mereka jersey ini terinspirasi pada musim 1989 sampai 1990 mari kita lanjut ke detail dan pembahasannya yuk, saya gira ya seperti inilah guys tampilan jersey interhub musim 2019 2020 kalau kita mati ya di bagian dekat sponsor itu ada garis yang agak vertikal itu agak miring itu itu mencerminkan lambang inter pada era 1978 sampai 1987 seperti itu, jadi jersinya itu terinspirasi dari musim 1978 sampai 1987 ya dengan model krafi neck ada list berwarna putih dan di bagian lengan juga terdapat list berwarna putih seperti itu ya jadi jersey ini ditujukan untuk menghormati pencapian inter pada masa lalu ya kita lanjut di bagian bahasan pertama yaitu di bagian tag lehernya di bagian tag lehernya seperti ini ada tulisan dry fit made in thailand dan tulisan like betterworld.com ini menggunakan material poliflec ya seperti itu tampilannya dan ini untuk di atas tagnya ada tulisan internationale ini juga menggunakan material poliflec berwarna hitam kombinasi kuning emas ya seperti itu dan kita lanjut di bagian tag size nya ada tulisan night braid seperti itu with dry fit teknologi dan di bagian belakangnya ada size nya jadi yang saya review ini jersinya ukurannya size L ya jadi jersi ini bukan jersi original tapi jersi kawet thailand kalau di indonesia sering disebut dengan jersi great ori seperti itu dan itu untuk tag kertasnya ya dan kita lanjut di bagian lengan bagian lengan jersi yaitu ada motif list berwarna putih ya di bagian ujung lengannya seperti itu tampilannya di bagian lengan pada jersi ini ujungnya ada list berwarna putih seperti itu dan kita lanjut di bagian logo klub di bagian logo klub seperti ini ya ini menggunakan bordir seperti itu logo klub inter ini menggunakan bordir seperti itu tampilannya seperti itu tampilannya logo inter dan logo bintang yang berada di atas logo klub itu menggunakan bordir dan kita lanjut di bagian aparel naiknya di bagian aparel naiknya ini berwarna putih dan juga di bordir ya seperti itu tampilannya aparel naiknya ini menggunakan bordir berwarna putih seperti itu dan kita lanjut di bagian sponsor di bagian sponsor pirelli ini ya menggunakan material poliflek seperti itu seperti ini ya untuk detail polifleknya ya bisa kalian nilai sendiri untuk detail polifleknya seperti itu jadi motif hitam biru ini menggunakan transfer printing ya seperti itu kombinasi antara hitam dan biru ini menggunakan transfer printing yang meresap di kain seperti itu tampilan sponsor utamanya pirelli menggunakan material poliflek dan kita lanjut di bagian autentic naiknya di pojok kiri bawah seperti itu seperti ini ya untuk tampilan autentic naiknya ya ada tulisan naik naiknya ada tulisan naik naiknya ada tulisan naik naiknya for champions atlet seperti itu untuk autentic naiknya dan kita lanjut di bagian wasteknya di bagian wasteknya seperti ini tampilannya ini ada tulisan recyclet polister 100% yaitu berbahan dasar polister yang didaur ulang seperti itu ada tulisan mat in thailand berbahasa cina dan ada petunjuk pencuciannya menggunakan bahasa cina juga ya dan ada juga yang pakai bahasa inggrisnya ya dengan dua bahasa ya seperti itu tampilan posteknya ada dua lembar di dalamnya dan ini ada tulisan mat in thailand dan ada tulisan recyclet polister seperti itu dan kita lanjut di detail bahannya ini detail bahannya seperti ini ya seperti jersey naiknya pada umumnya yaitu serat kainnya cukup longgar seperti ini detail kainnya sama seperti jersey yang saya review sebelumnya yaitu jersey barcaway yang kuning itu detail kainnya sama seperti ini ya dengan serat kain yang cukup renggang seperti itu ya seperti itu ya detail kainnya bisa kalian nilai sendiri ya kalau menurut saya ini justru enak dipakai karena ada untuk keluar masuk udaranya jadi lebih nyaman untuk dipakai dan ini untuk tampilan belakang jersey intermuku musim 2019-2020 ada sponsor driver di belakangnya jadi sponsor driver di belakang ini menggunakan material poliflake seperti itu seperti ini detail poliflake nya ya ada tulisan driver ini menggunakan material poliflake ya kita bila kita zoom lebih dekat seperti ini detail poliflake nya dan kita lanjut di bagian kerah itu ada alis berwarna putih ya seperti ini ya ini fungsinya untuk keluar masuk udara supaya bila kemana kita pakai jersey ini jadi tidak terasa panas seperti itu jadi fungsinya seperti itu ada dengan warna putih dengan cukup lubang-lubang udara seperti itu ya biar kita tidak manas bila mana kita pakai jersey ini ya itulah guys sedikit pembahasan tentang jersey intermuku musim 2019-2020 bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like jangan lupa komentar di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mereview jersey-jersi terbaru itu hidup saja sedikit dari saya sampai jumpa di review video jersey saya selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati